Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat belajar di rumah Tetap semangat dan jaga kesehatan Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang Berpikir kritis dan mengedepankan demokrasi Berpikir kritis ialah Allah SWT menciptakan sesuatu dengan kudroh dan erotahnya Manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan akal dan pikirannya Allah SWT memerintahkan untuk dapat memikirkan dan menganalisis Ayat-ayat kauliah maupun kauliah Tentang penciptaan alam, semesta atau yang lainnya Serta merenungkan informasi yang tergandung di dalamnya Manusia hendaknya dapat memikirkan tentang peristiwa Dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya Orang yang mampu melihat dan memikirkan alam sekitar Termasuk orang yang mampu berpikir kritis Kemudian, ciri-ciri berpikir kritis Yang pertama, teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori, proporsi, atau dalil yang dikemukakan orang lain Yang kedua, dapat menelaah dan menganalisis sesuatu yang datang kepadanya secara sistematis Yang ketiga, selalu berpegang pada kebaikan dan keadilan Berani menyampaikan kebenaran Dan yang terakhir, bersikap cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah SWT Kemudian, perilaku-perilaku berpikir kritis Yakni, menghasilkan ide dan karya yang kreatif dan inovatif Mengatasi cara berpikir yang terburu-buru Kabur dan sempit dengan tenang dan bijak Bertanya dan mencoba memahami ketika tindak tidak mengerti Meningkatkan aspek pengetahuan kognitif dan afektif Bersikap terbuka dan menerima serta memberi pendapat Membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti Dan yang terakhir, berani memberi pandangan dan kritik kepada orang lain dengan sopan Manfaat berpikir kritis Selalu fokus pada suatu hal yang sebenarnya Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah SWT Dalam mengembangkan IPTEC Terhindar dari berbagai upaya penipuan, manipulasi, dan pembodohan Hidup dalam dunia nyata daripada dunia fantasi Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia Kemudian ada tugas untuk kalian anak-anak Silahkan dikerjakan dan ditulis di buku tulis Selesai mengerjakan silahkan difoto Kemudian kirim ke BWA-nya Pak Yogi Mungkin cukup itu Waktu hari-hari ini kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh